Masya Allah, ternyata hal sepele ini bisa membersihkan hal-hal negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkandar dari Allah. Amin. Banyak hal-hal sepele yang jarang dan bahkan sulit untuk dilakukan, tapi sebenarnya hal inilah yang nantinya bisa berpengaruh pada kehidupan Anda. Dan hal sepele itu adalah sedekah. Sedekah adalah hal kecil, hal sepele, tapi sulit untuk dilakukan. Karena orang-orang yang mau bersedekah adalah orang yang siap berkorban dan ikhlas dalam memberikan harta bendanya. Sudah ragu? Bersedekah tidak harus uang, bisa makanan, dan juga hal baik lainnya. Tahukah Anda bahwa segal kesulitan dan problem yang terjadi dalam hidup Anda ini bisa jadi karena Anda kurang untuk bersedekah. Sebagai contoh ya, Anda bekerja sudah bertahun-tahun tapi Anda tidak punya uang tabungan. Dan bahkan Anda tidak tahu uang Anda itu habis untuk apa. Kemudian Anda sering sakit-sakitan yang mengharuskan Anda setiap minggu atau bulan yang mengharuskan untuk keluar uang banyak untuk berubat. Dan ini menunjukkan bahwa Allah sedang membersihkan wadah dan juga rezeki Anda agar nantinya menjadi berkah. Sehingga rezeki yang Anda miliki menjadi berkah juga. Jadi kenapa kok selama ini Anda kurang beruntung, apes, dan selalu bernasib sial bisa jadi karena Anda kurang bersedekah. Dengan bersedekah ya, maka akan membantu membuka keresekian Anda, membantu membuang hal-hal negatif di dalam diri Anda. Baik saudaraku ya, saya rasa cukup dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika ada hal yang ingin Anda tanyakan ataupun ingin Anda konsultasikan, bisa langsung Anda menghubungi di kontak yang ada di bawah ini. Dan saya Kang Sutiru Pemindu Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih telah menonton!